Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua Berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Komuter Tungkal Nah pada tutorial kali ini Saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua Tentang cara menggunakan rumus HLOOKUP dan VLOOKUP Baiklah sebelum kita bahas tentang rumus HLOOKUP dan VLOOKUP Perlu saya jelaskan sedikit bahwa Rumus VLOOKUP ini adalah Rumus Excel yang menggunakan table bantu Dimana jika HLOOKUP itu adalah Table bantunya mendatar atau horizontal Dan VLOOKUP adalah Rumus Excel yang menggunakan table bantu Dimana posisi table bantunya vertikal Nah seperti ini Baiklah sekarang kita bahas dulu Untuk rumus HLOOKUP Yaitu rumus Excel yang menggunakan table bantu Dimana posisi table bantunya adalah horizontal Baiklah langsung saja kita ketikkan di sini Kita ingin mengisi harga barang dan pajak Menggunakan table bantu Nah untuk harga barang Silahkan teman-teman ketik sama dengan HLOOKUP Kemudian buka kurung Sorot posisi kode barang Nah disini kita sorot kode barang Kenapa? Karena pada table bantu juga terdapat posisi kode barang Selanjutnya silahkan teman-teman ketik titik koma Berikutnya blok semua table bantu Nah untuk table bantu kita blok aja dari sini Untuk isi sampai akhir Nah seperti ini Jika sudah teman-teman blok semua table bantu Silahkan teman-teman tekan tombol F4 Ada pun fungsi dari tombol F4 ini adalah Untuk mengunci data table bantu kita Agar nantinya jika kita copy ke posisi sel yang lain Rumus bisa dijalankan ya Nah kalau sudah titik koma Kemudian silahkan teman-teman lihat Yang akan kita isi adalah harga barang Harga barang pada table bantu berada pada baris kedua Nah kalau kita sudah mengetahui bahwa harga barang berada pada baris kedua Maka langsung saja teman-teman ketik koma Atau titik koma 2 Kalau sudah tutup kurung enter Nah teman-teman bisa lihat Jika kodenya huruf F Maka akan diisi dengan harga barang 125 ribu Seperti ini ya Nah ini untuk mengisi posisi kolom harga barang Selanjutnya untuk mengisi posisi pajak Silahkan teman-teman ketik kembali Sama dengan hal look up Kemudian buka kurung Sorot posisi kode barang Sama seperti tadi Kalau sudah titik koma Berikutnya blok semua table bantu Seperti tadi Nah seperti ini ya Kalau sudah titik koma Untuk posisi pajak Kita ambil posisi baris ketiga Maka pada posisi ini teman-teman ketik Tiga ya Artinya kita akan mengisi Posisi pajak dengan mengambil baris ketiga Pada table bantu Kalau sudah enter Nah teman-teman bisa lihat Jika kodenya F Pajaknya adalah 12.500 Kalau sudah seperti ini Teman-teman bisa copy kan untuk Sell yang lainnya seperti ini Nah seperti ini ya Oke Ternyata disini ada Kesalahan Nah kenapa disini hashtagnya N per A Karena pada table yang kedua tadi Atau rumus yang kedua tadi Kita hanya ngeblok table bantu Tanpa mengunci data Dengan tombol F4 Artinya Jika tidak kita kunci Dan kita copy table tersebut Maka hasilnya seperti ini Hashtag N per A Nah bagaimana cara mengatasi posisi Kasusnya seperti ini Silahkan teman-teman edit kembali Seperti ini Kalau sudah Tekan tombol F4 Untuk mengunci data kita Untuk mengunci table bantu kita Nah kalau sudah Silahkan ulangi kembali Posisi copy seperti ini Nah maka Yang tadinya tampil hashtag N per A Akan diperbaiki dengan hasil seperti ini Ya Baik selanjutnya Untuk mengisi harga barang Untuk mengisi harga barang Teman-teman bisa Maaf Harga total ya Total harga atau harga total Untuk mengisi harga total disini Teman-teman bisa isi Bisa cari dengan cara Mencari harga barang dikurang pajak Untuk harga total Jadi teman-teman silahkan ketik Sama dengan Sorot harga barang Kemudian kurang Pajak Nah ini untuk harga total ya Kita ganti dulu Supaya jangan bingung Harga total Nah seperti ini Ya Teman-teman bisa cari harga total Dengan cara Mengkalkulasikan harga barang Dikurang pajak Ya seperti ini Kalau sudah copy seperti Ini Nah Maka akan didapatkanlah Hasil semua harga totalnya Ya Baiklah ini untuk mencari Rumus Hlookup Yaitu rumus yang menggunakan Table bantu mendatar Ya Selanjutnya untuk Vlookup Di sini Nah teman-teman lihat Table untuk Vlookup adalah Vertical ya Nah seperti ini Oke kita cari di sini Ketik sama dengan Vlookup Ya Ketik sama dengan Vlookup Kalau sudah buka kurung Ya Sama seperti tadi Sorot posisi kode barang Karena di sini juga terdapat Kode barang ya Nah Kalau sudah titik koma Selanjutnya untuk Table bantu Vertical ini Kita blok seperti ini Ya Kalau sudah Jangan lupa tekan tombol F4 Nah Untuk mengunci data ya Selanjutnya titik koma Dan teman-teman lihat Yang akan kita isi adalah Harga barang Harga barang pada table bantu Berada pada kolom keberapa Ya Ini kolom 1 Ini kolom kedua Dan ini kolom ketiga Artinya Harga pada table bantu Berada pada kolom ketiga Ya Maaf Kolom kedua ya Kalau sudah ketik Koma 2 Kalau sudah tutup Kurung enter Maka akan didapatkanlah Hasil seperti ini Dan jangan lupa di copy Untuk table yang lainnya Nah seperti ini ya Ini untuk posisi harga barang Selanjutnya Untuk mengisikan posisi pajak Silakan teman-teman ulangi kembali rumus Sama dengan V Look up Buka kurung Sorot posisi Table ini Kode barang Kalau sudah titik koma Kemudian blok Kembali table bantu kita Nah Kalau sudah Jangan lupa tekan tombol F4 Selanjutnya Tekan kembali titik koma Dan hitung ya Kolom yang akan kita ambil Adalah kolom pajak Kolom pajak pada table bantu Berada pada kolom keberapa Nah kita lihat disini Pajak berada pada Posisi kolom ketiga Artinya teman-teman Silakan ketik Tiga Kalau sudah tutup kurung Enter Dan untuk selanjutnya Teman-teman tinggal copy Seperti tadi Seperti ini ya Nah ini Untuk mencari pajak Berikutnya harga total Sama seperti rumus Look up tadi Yaitu kita cari Berdasarkan harga barang Dikurang pajak Teman-teman tinggal ketik Sama dengan Sorot harga barang Kemudian dikurang Pajak Kalau sudah Enter Dan lihat hasilnya Seperti ini Dan untuk table yang lainnya Teman-teman tinggal copy Seperti ini Nah ini Untuk mencari Rumus V-lookup Yaitu rumus Excel Yang menggunakan Table bantu Dimana table bantunya Vertikal Baiklah Tadi kita jelaskan H-lookup dan V-lookup Dengan cara Mengunci data Menggunakan tombol F4 Berikut ini Saya akan berbagi Sedikit trik Untuk teman-teman semua Yaitu Bagaimana cara Mengetikan rumus H-lookup Ataupun V-lookup Tanpa harus Nge-block Table bantu Terlebih dahulu Nah caranya bagaimana Baik kita coba dulu Di table bantu Untuk H-lookup Seperti ini Sebelum kita jalankan Rumus table bantu Di sini saya akan coba Hapus salah satu Rumus kita Misalnya ini Yang kita hapus Oke Sebelum kita jalankan Rumus table bantu Sebelum kita jalankan Rumus table bantu Blok terlebih dahulu Table bantu kita Seperti ini Kalau sudah Langsung saja Teman-teman ketik Judul Table bantu kita Di posisi name books Nah untuk table bantu Mendatar Atau horizontal ini Kita ketik saja Judulnya Mendatar Nah jadi Table bantunya Atau name booksnya Kita kasih nama Mendatar Kalau sudah enter Berikutnya Bagaimana cara Mengetikan rumus Untuk table bantu Yang telah diberi judul Teman-teman tinggal ketik Sama dengan H-lookup Kalau sudah Buka kurung Sorot posisi kode Sama Kemudian titik koma Nah kalau tadi Kita harus ngeblok Table bantu Terlebih dahulu Sekarang teman-teman Tinggal ketik Judul table bantu Yang telah teman-teman Beri pada table bantu Kita tadi Judulnya itu Mendatar Nah lihat Apabila ini benar Dia akan berubah Warna seperti ini Kalau sudah Titik koma Kemudian ketik Tiga Karena yang dicari Adalah pajak Kalau sudah Tutup kurung Enter Nah lihat hasilnya Sama seperti Cara pertama tadi Yaitu menggunakan Table bantu Dengan cara Sorot dan tekan Tombol F4 Namun pada kali ini Kita hanya Mengetikan judul Table bantu kita Seperti ini Nah ini cara Cara yang kedua Kemudian bagaimana Untuk V-lookup Sama seperti H-lookup Sebelum kita jalankan rumus Ini kita hapus Terlebih dahulu Sebelum kita Menjalankan rumus Teman-teman Blok terlebih dahulu Table bantunya Kalau sudah Ganti nameboxnya Dengan nama Table bantu kita Nah ingat Nama table bantu Tidak boleh sama Kalau tadi kita ketik Judulnya mendatar Sekarang kita Buat judulnya Vertical Vertical Nah seperti ini Kalau sudah Enter Berikutnya Kita coba Jalankan rumus Untuk mencari pajak Ketik sama dengan V-lookup Buka kurung Sorot posisi table Kunci kita Yaitu kode barang Kemudian titik koma Selanjutnya Ketik judul Table bantu Yang kedua ini tadi Yaitu Vertical Nah judulnya Vertical Kalau benar Dia akan berubah warna Seperti teman-teman Lihat Kemudian titik koma Dan lihat Untuk pajak Kita isi Koma 3 Karena pada table bantu Pajak berada Pada kolom ketiga Kalau sudah Enter Tutup kurung Enter Nah hasilnya sama Dan jika kita copy Juga sama hasilnya Seperti ini Ya Nah artinya Kita tidak perlu Harus Mengeblok Table bantu Terlebih dahulu Cukup kita ketik Judul Table bantu Yang telah kita kasih Seperti ini tadi Baiklah demikian Tutorial kali ini Tentang menggunakan Rumus H-lookup Dan V-lookup Mudah-mudahan Tutorial kali ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Silahkan like And subscribe Dan aktifkan lonceng Notifikasinya Agar teman-teman Bisa selalu mendapatkan Update terbaru Dari channel Lethal Komputer Tungkal Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh